Saya ingin mengingatkan bahwa dalam proses demokrasi, kepercayaan adalah kunci. Kepercayaan adalah kunci. Penyenggaraan pemilu yang terpercaya akan membuahkan sebuah legitimasi yang kuat. Ibarat pertandingan bola, semua akan menerima dan mengakui hasil pertandingan jika prosesnya dilakukan secara adil dan berintegritas. Ini misalnya soal daftar pemilih tetap, DPT. Tiap pemilu, ini tiap pemilu selalu menjadi polemik, selalu menjadi bahan untuk menuding ada kecurangan. DPT ini selalu diulang-ulang. Oleh sebab itu, saya berharap bahwa ASLU benar-benar bekerja keras untuk mengawasi proses penyusunan DPT ini. Kalau ada yang menghambat, apalagi dari pihak pemerintah yang tidak kooperatif, nanti Pak Rahmat Bagia laporkan ke saya. Karena urusan DPT ini sangat krusial. dari tahun ke tahun selalu ini terus yang menjadi bahan. Dan sangat mempengaruhi, trust mempengaruhi kepercayaan masyarakat kita. Padahal yang namanya data itu, kita ini paling lemah diurusan data. Karena memang geografis kita rentangnya sangat panjang dan sangat berat. Untuk itu, sekali lagi bahwa ASLU harus selalu hadir untuk memastikan proses pemilu yang bebas dan rahasia, serta jujur dan adil.